Tutorial Eko 80BT Print Resi Lazada dari iPhone Nonton video ini sampai habis Yang pertama, sambungkan kabel power ke stop kontak dan printer Di sini saya menggunakan sticker label Blueprint 78x100 Kita akan masukkan ke dalam printer Tekan tombol buka printer Perhatikan posisi sticker label Seperti ini ya guys Tutup hingga bunyi Teg Nyalakan printer Caranya tahan tombol power 3 detik Oke, printer sudah menyala Tekan tombol fit untuk mengeluarkan 1 kertas Tahan lagi kedua tombol 3 detik untuk print touchpad Supaya kita bisa lihat nama bluetooth printernya apa Nah, ini dia nama bluetooth printernya RPP02N D42A Oke, kita akan print via bluetooth iPhone Teman-teman install dulu aplikasi 4 barcode di App Store Jika sudah, buka aplikasinya Hubungkan printer Caranya klik ikon printer di pojok kanan atas Ke pengaturan untuk menyalakan bluetooth iPhone Izinkan koneksi baru Kembali ke aplikasi 4 barcode Klik refresh Pilih bluetooth printer yang tadi sudah kita print touchpad RPP02N D42A Printer sekarang sudah terhubung dengan iPhone Selanjutnya, buka file Resi Lazada yang sudah didownload Klik share pojok kiri bawah ini Pilih aplikasi 4 barcode Klik setting Lebar 78mm Panjang 100mm Paper type gap Paper gap 2mm Machine type label Printer mode auto Paper tearing off Jika sudah, klik confirm Klik print Di aplikasi ini tidak ada pilihan scale label ya teman-teman Adanya hanya geser Saya geser ke bawah 2mm Kiri 2mm Supaya hasilnya rata tengah Atur tingkat kehitaman Di sini saya pilih dense Atau yang paling hitam Confirm Dan klik print Khusus iPhone akan ada loading sekitar 5-10 detik Ini dia hasilnya Tulisannya hitam dan jelas ya guys Coba kita tes scan Sip, barcode-nya gampang dibaca Print Resi Lazada dari iPhone berhasil ya guys Selanjutnya, bikin tutorial apa lagi nih? Komen ya, jangan lupa di like dan subscribe juga Terima kasih Sub indo by broth3rmax